Pemirsa berbagai aktivitas ilegal di praktekan Oknum memanfaatkan momen bulan Ramadan. Salah satunya adalah serbuan para pengemis dadakan yang memang sengaja dikoordinir untuk mencari keuntungan di bulan puasa. Berikut penolosoran redaksi kontroversi. Ramainya pengunjung makam untuk tabur bunga saat bulan Ramadan diikuti pula dengan serbuan pengemis yang berharap belas kasihan berupa uang dari para pesiaran. Sebagian dari kelompok tukang minta-minta ini adalah pengemis anak-anak yang terus berjaga sepanjang hari. Setiap pesiarah yang datang dan pergi dari makam tak akan meluput dari aksi mereka. Tak jarang, satu pesiarah kerubungi beberapa pengemis sekaligus. Aksi mereka terkadang memang memaksa dan membuat pesiarah menjadi tidak nyaman. Inilah gambaran ibu kota negara setiap bulan Ramadan tiba. Momen untuk beramal dijadikan kesempatan bagi mereka untuk mempertebal kantong. Tidak hanya pemakaman umum, mereka juga menyebar di berbagai sudut tempat untuk mendapatkan uang. Seperti di masjid, sebagian lagi beraksi di pinggir jalan atau di perempatan yang ramai, serta leluasa keluar masuk perkampungan atau perumahan. Usia mereka beragam, ada orang tua, ada anak-anak, berjalan sendiri ataupun berkelompok. Pertamanya pengemis di bulan puasa merupakan fenomena tahunan yang terjadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri, pengemis tidak hanya bersifat lokal, namun datang dari Tangerang, Bekasi, dan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat ketika memasuki puasa dan lebaran, jumlah pengemis selalu meningkat dibandingkan biasanya. Tahun 2011, pengemis di bulan Agustus yang merupakan awal bulan puasa Ramadan mencapai 301 orang pengemis atau dua kali lipat dari bulan-bulan sebelum Agustus ataupun sesudah Agustus yang rata-rata berada di kisaran 100 hingga 140 orang pengemis. Hal yang sama juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar dari mereka merupakan kelompok pengemis yang sengaja dikoordinir dan didatangkan dari luar daerah oleh oknum-oknum tertentu. Pendapatannya tentu saja lebih besar saat mengemis di kota besar daripada di daerah asal mereka seperti di Indramayu, Cirebon, atau Tegal. Kita punya kontak di sana sama teman-teman yang mengkoordinatorin di sana. Istilahnya mau gak anak-anaknya deh, istilahnya kita bilangnya kan anak-anak. Anak-anak mau gak dikesiniin gitu loh. Mau dikesiniin nanti istilahnya, apa sih transportnya, ya kita yang tanggung nanti. Tapi disini nanti digantiin lah setelah misalkan mereka mendapatkan beberapa yang kita potong gitu untuk diganti, transportnya gitu. Pengemis yang berimigrasi ini akan menempati tempat tinggal sementara beramai-ramai, sekedar untuk tidur di malam hari saja. Selanjutnya mereka mulai beroperasi di lokasi yang ditunjuk oleh koordinator. Koordinator pengemis merupakan salah satu bisnis ilegal yang tidak aneh lagi dijalankan di Jakarta. Setiap koordinator kelompok menambah anggotanya dari luar daerah agar pendapatan mereka semakin bertambah. Satu kelompok di Jakarta yang mengkoordinir puluhan orang di hari-hari biasa akan menambah jumlah anggotanya menjadi 2 atau 3 kali lipat ketika memasuki bulan puasa. Jika pada hari biasa setorannya Rp3.000 per orang, maka ketika memasuki bulan puasa ataupun lebaran, naik menjadi Rp5.000 sampai Rp7.000 per orang. Keuntungan koordinator ini tentu saja akan meningkat berkali-kali lipat seiring jumlah anggotanya yang terus bertambah. Seminggu bisa 30 orang, 40 orang menjelang puasa ini seminggu. Nanti kalau misalkan udah puasa awal ini lebih banyak, bisa-bisa nanti ya istilahnya kurang lebih kalau dari awal puasa digabung, ya bisa kurang lebih satu minggu bisa 100 orang, 75 orang. Jika dalam sehari 100 orang pengemis menyetor uang sebesar Rp5.000, maka koordinator akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Selain mendatangkan pengemis, koordinator juga mengawasi keberadaan pengemis di daerahnya. Mereka kerap mengarahkan anak buahnya mendatangi tempat pembagian sumbangan atau sedekah. Kalau orang-orangnya ya, banyak kan sih orang-orang yang sama ya, maksudnya. Cuman ada juga ya kadang-kadang pendatang baru kita, kita paling ya, kita gak lihat pernah ada yang kemarin-kemarin ada juga orang baru. Tapi banyak kan orang-orang lama. Tapi orang-orang lama yang melibatkan keluarganya lagi, keluarganya ini anak saya, ini penekan saya, ini apa. Jika terjaring razia, mereka akan digurung dan dibina di panti-panti sosial dan digabungkan dengan kelompok lain yang tergolong dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Kalau kelompok kebutuhannya selalu mengagam kalau kita jalanin, emang inilah risikonya kalau begini. Pengulangan perilaku yang sama ini disebabkan beberapa faktor. Banyak diantara pelaku yang mengalami masalah psikologis seperti merasa dikucilkan oleh lingkungan, sehingga mereka akhirnya kembali meneguni kegiatan yang sama. Di sisi lain, pengaruh lingkungan juga punya peran penting. Dan selain itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utamanya. Karena, apa ya, istilahnya tekanan, karena dia takut, karena dia takut tidak diterima oleh lingkungan, dia juga preman-preman dan sebagainya, maka dia nurut. Nah itu, ada hal-hal yang lain juga, dia juga, apa namanya, dia merasa bahwa, ya ini penghasilanku, dari sinilah kita meminta-minta gitu kan. Jadi, memang itu dasarnya dari faktor ekonomi. Masalah baru kembali muncul karena pelaku sering dibantu oleh pihak tertentu, agar bisa segera keluar dari panti sosial. Inilah yang akhirnya memutus rantai pembinaan yang dilakukan. Para koordinator pelaku, adekalanya telah bekerjasama dengan kelompok tertentu, agar bisa mengeluarkan anggotanya yang terkena rasian. Nah, kayak model-model LSMG itu istilahnya, itu sih kalau teman-teman mau gitu ya, kalau misalkan teman-teman terlibat dalam masalah AT gitu, ketertiban atau AT gitu, kayak macam ditangkep gitu. Nanti kan biasanya yang lurusin kan ada teman gitu, nanti diminta kontribusinya lah untuk itu, itu pun kalau nyanggupin, kalau nggak nyanggupin, nggak. Rantai bisnis para koordinator dan pengemis ini selalu berulang setiap tahun. Meskipun pemerintah sudah mengantisipasi dengan berbagai kebijakan dan serangkaian operasi penertiban, namun perilaku ini seakan tak pernah berhenti. Pemerintah sendiri mengaku tak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini dikarenakan para pengemis dan para PMKS tidak melakukan aksinya secara sendirian. Adanya kelompok-kelompok yang mengkoordinir mereka, menjadikan masalah ini semakin kompleks. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pendegak hukum. Tim Liputan, Trans7